Intro Halo kembali lagi dengan aku menggunggung ya pada video kali ini aku bakal nunjukin profitan dari Sweep ya aku udah mau nyoba-nyoba profit Sweep selama tiga minggu ya baru tiga minggu aku nyoba nih dan profitnya lumayan banget dan kerjanya juga santai banget gitu ya cuman nunggu MSG doang dan ini bisa dijadikan sampingan gitu walaupun modalnya yang lumayan gede gitu lah ya dan ini aku juga beli spot dari buisweb ya punyanya hires dan paling pojok sih yang paling murah aku belinya yang 10DL doang dan teks perminggunya itu kisaran 20WL per minggu ya lumayan tapi masih bisa nutup dari hasil profitnya siapa tahu juga kan nanti kalian tertarik dengan profit Sweep ini atau kalian masih bingung cari profitan punya DL banyak atau punya farm yang nggak kepake gitu loh bingung mau dikemanain nah nanti mendik di Sweep gini aja ya ini tapi sebelum kita lanjut untuk membahas profit Sweep ini ya seperti biasa kita bagiin WL dulu buat yang udah komen grow ID sama wordnya ya yuk langsung aja ini dia pemenangnya yuk kita ke wordnya ini udah ada di wordnya kita langsung aja drop 10WL dan dia udah juga menyediain display box juga ya jadi kita langsung drop aja 10WL nya nah buat kalian juga yang mau ikutan ya silahkan aja langsung komen grow ID dan word kalian ya beserta tag megumbung kalau kalian masih bingung langsung aja lihat eh di deskripsi videonya pasti ada kok buat syarat dan ketentuannya jadi yuk kita kembali lagi ke word kita yuk buat ngebahas Sweep nah kita udah ada di wordnya lagi dan aku ini baru aja beli link ini selama tiga minggu ya dan ngejalanin profitnya itu baru tiga minggu dan langsung aja kita liatin hasil profitnya dan aku beli itu di akhir Oktober ya dan aku profit di akhir Oktober itu 242 WL terus di November di minggu ke-1 aku nggak nge-sweep tapi di minggu kedua aku dapat 223 WL jadi dari sini udah dapet sekisaran 460 WL ya dalam jangka tiga minggu dan itu masih belum dipotong di sama teksnya teksnya gama tiga minggu jadinya eh 60 WL jadi profit dan profitnya adalah 4DL dalam tiga minggu dengan cara yang lumayan mudah cuman sampingan juga lah ya aku ngerjain BFK terus aku ngerjain Sweep juga dan ini pun sebenarnya profitnya masih belum maksimal sih masih bisa dimaksimilkan maksimalin banget profitnya karena ini aku cuman punya dua flow farm chandelier terus sepuluh farm laser grid ya jadi sebenarnya masih bisa lebih banyak profit ya tapi karena farm ko yang masih sedikit jadi ya hasilnya segitulah ya untuk laser grid sendiri aku itu 20 farm kira-kira modalnya anggap aja kita satu farmnya adalah 1DL jadi untuk 20 farm adalah 20DL terus laser apa chandelier itu ada 20 farm kira-kira aku belinya 250 lah ya anggap aja artinya untuk 20 farm itu kita perlu 50DL ya gede banget sih tapi namanya farm ga ya anggap aja itu kayak aset sih karena masih bisa dijual sedangkan kita nge-swap kan ya cuman tukar aja gitu loh unready ke ready gitu nah untuk tax dari laser grid sendiri itu 8WL sedangkan chandelier itu ada 17WL saran dari aku sih ya lebih baik perbanyak untuk farm chandelier kebanding laser grid laser grid itu cukup kalian punya kisaran 10-20 aja udah cukup kalau chandelier ya sebanyak-banyaknya lah ya karena chandelier itu selain teksnya yang dua kali lipat daripada ada laser grid 17WL chandelier itu juga lebih cepat lakunya kebanding laser grid karena kalau laser grid kan cuman 4 hari ya masa harpesnya sedangkan chandelier itu 8 hari gitu loh jadi orang lebih gimana ya kalau laser grid masih bisa ditunggu lah ya kalau chandelier itu kalau nunggu satu minggu lebih itu kayaknya orang lebih baik nge-swap gitu bisa kalian lihat juga di buy swap ya untuk laser grid kalian banyak banget itu pesaingnya itu banyak banget karena juga harga seednya yang murah dan masa harpesnya yang bentar gitu loh lihat aja kalian rata-rata orang kayaknya banyakan laser grid jadi kayaknya kan laser grid itu per hari aja susah banget untuk buat ngejualnya 10 farm per hari itu susah sedangkan kalau chandelier itu gampang banget selain teksnya yang lumayan dan cari pembelinya gampang karena masih dikit nih di buy swap sendiri dikit banget yang buat nge-swap chandelier karena ya lama dan harga seednya ya lumayan mahal dan inilah cuplikan gua nge jasa swap ya atau jual beli jasa swap jadi ya kalau kalian mau nge-swap langsung aja datang ke boom 15 ya siapa tahu kalian mau nge-swap laser grid sama chandelier gitu dan kayaknya gua juga bakal memperbanyak lagi untuk farm chandeliernya karena target sih buat farm chandelier itu 100 atau 200 farm ya karena ini masih baru 20 karena ya kurang banget sih kadang-kadang ya dalam satu hari dua hari itu kadang-kadang bisa aja gitu loh nggak nge-swap karena nggak ada stok bisa kalian lihat sendiri cara kerjanya gampang banget ya kalau kalian masih nggak ngerti langsung aja ke buy swap ya terus ada aja itu cara beli atau cara jualnya gitu ya ya cuman kayak gini doang dari 10-15 menit udah bisa dapat 8-17 WL gitu loh ya dengan cara cuman nge-trade world oh ya di sini gua juga ngeceknya pakai growth scan ya sebenarnya bisa aja sih tanpa growth scan untuk ngelakuin profit ini tapi karena gua punya growth scan ya udahlah ya untuk mempermudah pekerjaan gua ya karena punya juga ya kenapa nggak dipakai gitu loh kau 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inti dari profit ini juga ya tergantung banyaknya farm yang kalian punya gitu loh dan nantinya juga berpengaruh sih kalian beli spotnya di bagian mana kalau gua akan belinya di bagian paling belakang yang cuman 10DL tapi masih bisa profit banyak kalau kalian beli yang link PIP mungkin enggak lebih bisa profitnya banyak dan sesuaiin aja sih sama farm yang kalian punya gitu lah ya ya jadi ya cukup segitu aja lah ya sebelum kita tutup seperti biasa kita bagiin password door dulu ya Oke udah ada di wordnya ya buat yang kalian belum tahu ini wordnya itu cara masuknya kalian harus lewat dari Libri BFG dulu melalui spot gua nanti ada tulisannya itu ada pre-wl nah kalian masuk aja ke situ ya jadi kalian bisa lihat aja lah ini passwordnya lah ya dan mungkin kayaknya bakal di next video bakal ada profit dari pri BFG gua mungkin kalian penasaran juga kali ya profitan pri BFG itu berapa WL berharinya atau berapa DL berharinya ya dan mungkin juga nanti bakal ada pri BFG jendelir beri BFG paper beri BFG laser grid pokoknya bakal gua bahas semua dari BFG ya profitannya jadi mungkin segitu aja dulu videonya kalau kalian ada yang ditanyakan langsung aja komen ya mungkin bisa dibahas di next video ya sampai gitu aja sampai jumpa di next video bye 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 Terima kasih telah menonton!